Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Mitru yang saya hormati Bapak dan Ibu Jamaah Kajian Tuhan Masjid Ulul Albab yang saya hormati Dan juga kepada Bapak Muhtar Hadi sebagai pemateri pada kesempatan ini yang saya hormati Marilah kita awali kajian Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Dengan kita buka dengan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim Dan untuk menyekat waktu mungkin langsung saya berikan kepada beliau Bapak Muhtar Hadi Kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bapak Rektor yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah sekalian Pengajian Jumat pagi yang dimuliakan oleh Allah SWT Tidak henti-hentinya mari kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Kita semua dapat berkumpul hadir Dalam rangka Tetap istiqomah Melaksanakan kegiatan rutin kita Yaitu pengajian Jumat pagi Salawat dan salam Mari kita Sampaikan kepada jujuan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Semoga sahabatnya selalu tercurah kepada kita semua Bapak Ibu Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada kesempatan Jumat pagi ini Saya ingin menyampaikan dan mengulas Tentang Apa yang menjadi Kebijakan Muhammadiyah Sehubungan dengan pelaksanaan Tanwir Muhammadiyah yang dilaksanakan di Bengkulu Beberapa saat yang lalu ya Beberapa minggu yang lalu Tanwir di Bengkulu itu mengambil tema Beragama yang mencerahkan Jadi Muhammadiyah itu Memang sepertinya suka Memilih diksi-diksi ya Ungkapan-ungkapan singkat Tapi yang bermakna dalam Sebelumnya kita mengenal Muhammadiyah yang berkemajuan Atau Islam yang berkemajuan Kemarin Tanwir kita Muhammadiyah membuat diksi Beragama yang mencerahkan Nah kira-kira beragama yang mencerahkan itu Seperti apa Berangkat dari istilah beragama yang mencerahkan itu Tentu dimulai dalam satu kenyataan Bahwa dalam kehidupan kita ini Agama yang kita yakini dan kita imani itu Ternyata nilai-nilainya itu tidak selalu Kemudian seperti apa yang kita lakukan Dalam kehidupan sehari-hari Orang selalu mengatakan Islam itu rahmatah lil'alamin Kita juga selalu mempelajari Bahwa agama kita ini Ini adalah agama yang benar Paling benar Yang paling mulia Mengajarkan semua kebaikan Tetapi dalam kenyataan Ternyata tidak selalu Apa yang ada dalam ajaran agama itu Muncul dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari Banyak orang yang maku dirinya beriman Tetapi perilakunya seringkali Tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Yang diimani dan diakini itu Kalau orang ahli sosial agama bilang Antara yang normatif Dengan yang historis itu Ternyata berbeda Antara apa yang diajarkan Dengan apa yang diamalkan itu Ternyata kadang-kadang tidak selalu Selaras Dan itu barangkali memang Hukum dunia itu seperti itu Di satu sisi ada norma-norma Yang mengatur kehidupan kita Tapi dalam praktek Ternyata tidak selalu norma-norma itu Muncul dalam perilaku kita Padahal mestinya memang Apa yang kita baca Yang kita pelajari Tentang kebaikan-kebaikan Ya itu harus muncul dalam Kenyataan Dalam perilaku Dalam amaliyah kita Sehari-hari Bapak-Ibu jamaah sekalian Yang dimulai oleh Allah SWT Kenapa Muhammadiyah mengambil tema Beragama yang mencerahkan Salah satu Atau dari beberapa hal yang kemudian Menjadi dasar pemikiran Sekarang itu Disinyalir Dan ini barangkali juga Fakta-fakta Dalam kehidupan sosial kita Ada gejala Spiritualisasi agama Apa itu spiritualisasi agama Itu satu perilaku beragama Yang menempatkan agama itu Dalam wilayah yang sempit Jadi seolah-olah agama itu Hanya wilayahnya yang berkaitan dengan Persoalan ibadah mahzuh saja Sehingga agama itu Tidak masuk dalam wilayah-wilayah Yang bersifat sosial misalnya Atau agama itu Tidak nampak dalam praktek politik Atau agama itu Tidak muncul Dalam Perilaku-perilaku ekonomi Atau dalam birokrasi pemerintahan Dan sebagainya Spiritualisasi agama itu Baik dalam satu sisi Tapi di sisi lain Itu mempersempit agama Hanya pada wilayah-wilayah Yang bersifat Ibadah mahzuh saja Nah kadang-kadang Spiritualisasi agama itu Dipersempit lagi Muncul gejala yang namanya Apa itu Mistisisme agama Kira-kira gitu Jadi nanti agama itu Tugasnya seolah-olah hanya untuk Misalnya Musir setan gitu ya Musir jin gitu Untuk hanya seperti itu Padahal agama itu Mengatur semuanya Beragama itu Kita disuruh beragama Secara utuh Secara kafah Utuhulu Fisilmi kafah Masuklah engkau Kedalam Islam Secara kafah Beragama yang kafah Itu beragama yang Kemudian Semua yang kita lakukan itu Dilandasi dengan Nilai-nilai Ajaran agama Ya kira-kira sederhananya begini Kalau agama Kita itu Mengajarkan tentang Solat Ya kita solat Agama kita Mengajarkan soal Pentingnya Menjaga amanah Ya dalam hal apapun Ketika kita diberikan Tugas Diberikan tanggung jawab Ya kita amanah Agama mengajarkan kepada kita Tentang pentingnya Jujur Ya dimanapun Sikap jujur itu Kemudian Harus kita bawa Kita praktekan Baik Secara sosial Dalam jabatan kita Maupun dalam wilayah-wilayah lain Seperti misalnya Dalam usaha Dalam bisnis Dan sebagainya Nah mestinya Agama itu begitu Jadi tidak Kemudian Dipersempit Hanya pada urusan-urusan Ibadah Mahdudh saja Nah gejala ini Mulai nampak Di banyak Kelompok-kelompok Tertentu Sehingga Bagi mereka Perdebatan-perdebatan Soal Ibadah Mahdudh itu Ya sudah cukup Tapi tidak Kemudian Menggarap wilayah-wilayah lain Yang sesungguhnya Juga Penting untuk kita garap Nah yang kedua Gejala yang kedua itu Namanya Komodifikasi agama Agama menjadi komoditas Gejala yang muncul apa? Nah sekarang itu Banyak orang Yang menjadikan agama Itu menjadi peluang bisnis Apa Tidak boleh Boleh Tetapi Semata-mata Menjadikan agama Sebagai peluang bisnis Nanti tidak ada Kemudian batas Yang membedakan Antara nilai-nilai Kebaikan agama Dengan Bisnis yang kemudian Dikelola Dengan cara Menghalalkan segala Cara Kita sering Saksikan itu Ada orang Ketangkap Atau Berbohong Karena tidak Memberangkatkan Jamaah umroh Menghimpun dana Karena ini travel agent Tapi akhirnya Kemudian Jamaahnya tidak bisa Berangkat Uangnya habis Ini kasus Travel umroh Yang kemudian Menjadi kasus Kriminal Ini sebenarnya Hanya memanfaatkan Agama itu Sebagai ladang bisnis Karena sekarang Banyak orang Mau umroh Mau haji Mau wisata Religius Dan sebagainya Ini dimanfaatkan Tapi kemudian Muncul gejala Perilaku kriminal Tapi atas nama Kemudian agama Ini namanya Menjadikan agama Semata-mata Sebagai Komoditas Untuk Kepentingan-kepentingan Bisnis Ini saya kira Kita yang kemudian Juga punya Bisnis-bisnis Begini ya Hati-hati Bukan tidak boleh Tapi Jangan semata-mata Menjadikan agama itu Sebagai Komoditas Sebagai ladang Bisnis Semata Nah yang ketiga Adalah Gejala Politisasi Agama Agama Hanya Digunakan Untuk Meraih Kekuasaan Nah sekarang Ini Ini musim Kampanye Kita sedang Mau pilpres Di tanggal 17 Hampir semua Pendukung Para calon Itu Menganggap Bahwa mereka Adalah Yang paling Peduli Yang paling Bisa Membawa Aspirasi Umat Islam Kalau 01 Wakilnya Saja Itu Ulama Kiai Apa Motifnya Ya Motifnya Sesungguhnya Untuk Meraih Kekuasaan Menarik Simpati Dari Kelompok-kelompok Agama Ini Agama Menjadi Komoditas Di 02 Gejala Itu Juga Ada Menjadikan Agama Sebagai Komoditas Dalam Sistem Demokrasi Kita Sesungguhnya Karena Sistem Demokrasi Itu Sistem Suara Terbanyak Itu Sah Sah Saja Tapi Menjadikan Agama Menjadi Semata-mata Untuk Komoditas Politik Nanti Kemudian Nilai-nilai Agama Menjadi Bias Menjadi Hilang Agama Yang mestinya Luhur Agama Yang mestinya Kemudian Mengajarkan Nilai-nilai Kebaikan Nanti Nilai-nilainya Menjadi Hancur Menjadi Hilang Yang tadinya Ustadz Kiai Karena Terlalu Fanatik Dengan Calon Tertentu Nanti Ustadznya Jadi Luntur Kiainya Jadi Luntur Jadi Nilai-nilai Agama Luntur Dari Tokoh-tokohnya Seperti Itu Ini Namanya Politisasi Agama Politisasi Agama Nah Karena Itulah Muhammadiyah Kemudian Mengambil Sikap Beragama Yang mencerahkan Itu Apa Artinya Bahwa Muhammadiyah Ingin Agama Itu Yang Mengajarkan Kebaikan Nilai-nilainya Itu Masuk Dalam Semua Wilayah Tetapi Betul-betul Memberikan Warna Di bidang Politik Di bidang Ekonomi Di bidang Sosial Dan Sebagainya Tidak Sekedar Kemudian Menjadi Komoditas Politik Tidak Kemudian Menjadi Komoditas Ekonomi Atau Tidak Kemudian Menjadi Komoditas Spiritualitas Istilah yang Sekarang Itu namanya Komoditas Spiritualitas Bapak Ibu Jamah Sekalian Yang Menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Muhammadiyah Ini Kalau Dihitung Dari Sisi Kuantitas Jumlah Anggotanya Tidak Banyak Itu Kalau Kartu Muhammadiyah Menjadi Ukuran Jumlah Anggota Muhammadiyah Itu Hanya Sekitar Satu Jutaan Kalau Ukurannya Adalah Kartu Muhammadiyah Yang Ada NPM Itu Jadi Kalau Sekarang Barangkali Nomor Bagu Muhammadiyah Yang Paling Buncit Terakhir Itu Mungkin Sekitar Satu Jutaan Itu Jadi Angka Satu Juta Yang Lain-lain Nomor Bagu Di Bawahnya Itu Ya Macem-macem Barangkali Sudah Banyak Yang Meninggal Itu Dari Sisi Anggota Tapi Dari Sisi Simpatisan Itu Jumlahnya Barangkali Juga Tidak Terlalu Besar Kalau Dibandingkan Dengan Nahdlatul Ulama Warga Muhammadiyah Itu Jumlahnya Kalah Jauh Walaupun Kalau orang Muhammadiyah Biasanya Tidak Mau Kalah Ya Standarnya Selisihnya Dikit Sajalah Kan Gitu Kalau Orang ANU Bilang 50.000 Ya Kita 40.000 Kalau Dia Bilang 90.000 Ya Kita 80.000 Sama-sama Gak Punya Data Tetapi Dalam Sejarah Bapak Ibu Sekalian Yang Sedikit Itu Kalau Berkualitas Itu Akan Menentukan Nasib Sejarah Kehidupan Manusia Jadi Banyak Itu Ternyata Juga Tidak Tidak Menjamin Bahwa Satu Masyarakat Itu Akan Maju Perang Badar Ini Perang Pertama Yang Dilakukan Nabi Itu Jumlah Umat Islam Pasukannya Hanya Tiga Ratusan Orang Kafir Quresh Itu Seribuan Jadi Tiga Kali Lipatnya Tapi Seribu Pasukan Kafir Quresh Kocar Kacir 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 Dengan Yang Tiga Ratusan Orang Berarti Apa Banyak Itu Tidak Selalu Kemudian Bisa Menang Dengan Yang Jumlahnya Sedikit Berarti Ukurannya Kualitas Orang Orang Kalau Tahun Negara yang Organisasi Yang Berkembang Sebagai Organisasi Yang Berpengaruh Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Menegaskan Ini Bahwa Banyak Yang Sedikit Itu Mengalahkan Yang Yang Banyak Berapa Banyak Ini Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Yang Jumlahnya Sedikit Mampu Mengalahkan Mereka Yang Jumlahnya Banyak Dengan Izin Allah Wallahu Ma'asyabirin Allah Bersama Orang-orang Yang Syabar Ini Di Surat Al-Baqarah 249 Allah Menegaskan Itu Kalau Itu Kuncinya Apa Kenapa Muhammadiyah Maju Kuncinya Adalah Pada Kualitas Pada Kualitas Karena Itu Sampai Sekarang Muhammadiyah Punya Banyak Amal Usaha Karena Dikelola Oleh Orang Yang Tidak Banyak Sesungguhnya Tapi Berkualitas Kita Punya 160an Perguruan Tinggi Ratusan Rumah Sakit Puluhan Panti Asuhan Ribuan Sekolah Menengah Ribuan Juga Sekolah Tingkat Dasar Madrasah Dan Segala Macem Ada Pondok Pesantren Ada Usaha-usaha Ekonomi Ini Jauh Melebihi Dari Misalnya Yang Dimiliki Oleh Nazatul Ulama Yang Jumlah Pengikutnya Barangkali Lebih Besar Dibandingkan Kita Kenapa Karena Muhammadiyah Dikenal Sebagai Orang-orang Yang Berkualitas Dari Sisi Sumber Daya Manusia Karena Itulah Saya Kira Bapak Ibu Sekalian Mengelola Apapun Kita Itu Bukan Jumlah Tidak Penting Tetapi Yang Sedikit Itu Harus Kita Maksimalkan Harus Kita Pupuk Kualitasnya Terus Menerus Sehingga Kemudian Bisa Membawa Kepada Kemajuan Nah Yang Berikutnya Dalam Muhammadiyah Itu Segala Hal Yang Kita Lakukan Yang Kita Pahami Paham Kita Itu Paham Islamnya Adalah Amalia Jadi Beragama Berislam Itu Tidak Sekedar Kemudian Dipelajari Sebagai Pengetahuan Tetapi Harus Muncul Dalam Praktek Amalia Dan Itu Yang Selalu Dibingkan Muhammadiyah Dulu Ketika Kaya Haji Dahlan Ini Saya Kira Sering Disampaikan Kepada Kita Semuanya Mengajarkan Surat Al-Ma'un Itu Tahukah Kamu Orang Yang Mendustakan Agama Yaitu Orang Yang Menelantarkan Orang Orang Miskin Anak Anak Yatim Itu Dipelajari Dibaca Berulang Ulang Tapi Tidak Cukup Maka Murid-Murid Kiai Dalam Tanya Kiai Kok Kita Belajar Ini Terus Kira-kira Sampai Bosan Lalu Kiai Memerintahkan Kepada Murid-Muridnya Sekarang Kamu Keluar Ke Jalan-Jalan Cari Para Fakir Miskin Para Anak Yatim Kumpulkan Lalu Diajari Dimandikan Disantuni Kalau Sudah Itu Baru Kita Lulus Mempelajari Surat Al-Ma'un Itu Berarti Apa Beragama Itu Kemudian Dalam Muhammadiyah Islam Itu Harus Bersifat Amalia Maka Tidak Cukup Kalau Kita Bicara Soal Bagaimana Berinfak Yang Baik Menyantuni Fakir Miskin Wujud Kita Dalam Kehidupan Sosial Apa Karena Itu Muhammadiyah Mendidikan Panti Asuhan Karena Itu Muhammadiyah Mendidikan Apa Lembaga-lembaga Untuk Gerakan Sosial Gerakan-gerakan Filantropi Kita Punya Lazismu Kita Punya Muhammadiyah Disaster Disaster Management Center Itu yang Setiap Bencana Turun Itu Bagian Dari Amalia Kita Dalam Beragama Kalau Tidak Begitu Berarti Kita Beragama Itu Masih Teoritis Masih Pengetahuan Pengetahuan Saja Muhammadiyah Mendidikan Sekolah Sekolah Itu Dalam Rangka Mengamalkan Pentingnya Belajar Menuntut Ilmu Pentingnya Umat Islam Itu Lepas Dari Kebodohan Dan Ini Dulu Dilakukan Nabi Di Jaman Nabi Itu Banyak Sahabat Sahabat Umat Islam Itu Yang Buta Huruf Tidak Bisa Membaca Dan Menulis Bahkan Nabi Kita Itu Kan Tidak Bisa Menulis Tidak Bisa Membaca Mungkin Karena Di Arab Itu Tradisinya Yang Banyak Tradisi Lesan Jadi Kalau Di Saudi Arabia Di Jazira Arab Dulu Itu Ada Pasar Namanya Pasar Ukas Itu Disitu Orang Bersyair Membacakan Syair Mengucapkan Syair Tapi Tradisi Tulis Bacanya Kurang Maka Banyak Orang Di Jazira Arab Dulu Itu Kemudian Tidak Bisa Baca Menulis Apa Yang Dilakukan Nabi Ketika Ada Tawanan Perang Itu Tawanan Itu Akan Dibebaskan Kalau Bisa Mengajarkan Sepuluh Orang Dari Sahabat Nabi Membaca Dan Menulis Itu Upaya Nabi Dalam Rangka Apa Memberantas Kebodohan Kira-kira Itu Memberantas Ketidakmampuan Umat Islam Dalam Membaca Dan Menulis Jadi Jadi Kalau Ada Tawanan Perang Yang Kebetulan Tawanan Perang Itu Bisa Mengajar Bisa Membaca Dan Menulis Akan Dibebaskan Kalau Bisa Mengajarkan Sepuluh Orang Umat Islam Untuk Membaca Dan Menulis Ini Namanya Beragama Yang Amalia Beragama Yang Amalia Jadi Islam Itu Harus Amalia Maka Moto Kita Itu Kan Itu Ilmu Amalia Amal Ilmiah Apa Yang Kita Pelajari Dari Pengetahuan Pengetahuan Itu Harus Ada Dalam Amalan Praktis Dan Amalan Amalan Kita Itu Berdasarkan Pada Ilmu Jadi Bukan Bukan Beramal Saja Tapi Gak Ada Dasarnya Gak Ada Ilmunya Itu Makanya Amal Ilmiah Ilmu Amalia Bapak Ibu Sekalian Jamal Yang Menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Beragama Yang Mencerahkan Dalam Pandangan Muhammad Dia Yang Begini Ini Sebenarnya Sudah Lama Diajarkan Kepada Kita Tapi Diksi Beragama Yang Mencerahkan Itu Mudah-mudahan Semakin Memberikan Semangat Kepada Kita Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Selama Ini Lewat Muhammad Dia Lewat Perserikatan Ini Sudah On The Track Sudah Pada Jalur Yang Benar Jadi Kenapa Muhammad Dia Itu Rajin Misalnya Masuk Dalam Wilayah Wilayah Bencana Memberikan Pertolongan Kenapa Kita Dimobilisasi Supaya Banyak Berinfak Berinfak Kita Ini Kan Dikit Dikit Suruh Infak Suruh Infak Dan Sebagainya Itu Itu Dalam Rangka Amaliyah Islam Karena Kalau Islam Tidak Begitu Nanti Hanya Jadi Kitab Suci Saja Yang Kita Baca Tiap Hari Tapi Tidak Muncul Dalam Perilaku Tempat-tempat Kita Itu Bersih Bersih Kenapa Itu Bagian Dari Amaliyah Islam Karena Kebersihan Itu Sebagian Dari Iman Kita Ini Kalau Memberikan Pelayanan Tertib Kenapa Itu Bagian Dari Amaliyah Islam Islam Mengajarkan Ketertiban Keteraturan Pelayanan Yang Prima Lembah Lembut Islam Mengajarkan Soal Itu Akhlak Dalam Berperilaku Berhubungan Berinteraksi Dengan Orang Lain Kita Ini Punya Integritas Dikenal Sebagai Orang Orang Yang Jujur Kenapa Karena Agama Mengajarkan Itu Itulah Namanya Amalia Islam Yang Amalia Jadi Islam Itu Bukan Hanya Kemudian Ada Di Masjid Masjid Saja Ketika Orang Solat Tapi Islam Itu Nanti Akan Ada Dalam Praktik Kehidupan Kita Dalam Kenyataan Dalam Amalan Amalan Praktis Kita Dalam Ibadah Ibadah Sosial Nah Itulah Kira-kira Semangat Yang Diusung Oleh Muhammadiyah Dengan Beragama Yang Mencerahkan Adinul Atanwiriyah Itu Dalam Bahasa Arab Beragama Yang Mencerahkan Mudah-mudahan Bapak Ibu Sekalian Ini Semakin Memberikan Semangat Kepada Kita Semuanya Kemudian Kemudian Terima kasih Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Bagaimana Cukup Baik Kalau tidak ada Pertanyaan Marilah Pada Kajian Tuhan Di pagi hari ini Kita Tutup dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahu Marok Bihamdika Astaghfirullah La ilha ila Antawas Astaghfirullah Wattub Bilai Saya akhiri Wabila Khi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh